Hai, jumpa lagi bersama Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Walafiat ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dalam episode memasak bersama Riansyah kali ini, saya akan membuat menu daging tumis daun jeruk. Ini dia bahan dan bumbunya. Teman-teman, ini bahan dan bumbunya. Yang pertama, daging. Ini kurang lebih 300 gram. Sudah saya rebus dan sudah saya potong kotak-kotak seperti ini. Dan saya juga ambil kaldunya. Sedikit kaldunya ya. Kemudian di sini ada, ini bumbu-bumbunya yang akan dihaluskan nanti. Yang pertama, 6 buah cabai merah keriting. 4 buah cabai rawit merah. 4 buah kemiri. 7 siung bawang putih. 1 ruas jahe. 1 ruas kunyit. Ini 2 buah tomat. Nanti ini tomatnya tidak dihaluskan. Kemudian di sini ada 1 buah serai yang sudah saya geprek. 9 buah daun jeruk perut. Minyak untuk menemis gula dan garam. Gula dan garam nanti ya. Sebagai bahan penjadatnya. Sekarang, saya akan menghaluskan bumbu yang memang harus dihaluskan. Tunggu ya. Teman, ini dia bumbu yang sudah saya haluskan tadi ya. Bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Dan 2 buah tomatnya sudah saya potong-potong seperti ini. Sekarang, kita panaskan kompor. Siapkan minyak ya. Kita akan mulai melumis. Oke, kita menyerahkan kompornya. Teman-teman, sekarang kita masukkan ya bumbu yang dihaluskan. Kembali sampai harum. Masukkan serai dan garam jeruknya. Sekarang, kita masukkan air kaldu. Nah, biarkan sampai dengan mendidih dan bumbunya meresap ke dalam daging. Terima kasih telah menonton! Teman-teman, sekarang kita bisa tambahkan gula dan garam ya. Sesuai selera. Aduk-aduk ya. Kita koreksi rasa ya, teman-teman ya. Teman-teman, rasanya sudah pas ya. Sekarang yang terakhir, kita masukkan irisan tomatnya. Sepertinya serainya bisa kita sisihkan dulu. Sekarang kita aduk-aduk-aduk dagingnya. Oke, teman-teman. Ini sudah jadi ya. Kita matikan kompornya. Kita akan letakkan ke wadah. Temis daging daun jeruknya sudah jadi. Oke. Ini dia, tumis daging daun jeruk bersama Riansanya sudah jadi. Sudah selesai. Gampang banget kan bikinnya? Ya. Mudah dan cepat. Oke, teman-teman. Saya akhiri video memasak bersama Rian kali ini dengan menu tumis daging daun jeruk. Nanti kita jumpa lagi di menu yang berikutnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Rian Jia Official. Berikan komen dan like. Sampai jumpa. Salam. Sampai jumpa.